Gubernur Jawa Timur Koifah Indar Parawansa mengunjungi Kabupaten Ponorogo. Kali ini Koifah menyasar stok dan meninjau harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Legi Ponorogo. Gubernur memastikan jelang lebaran nanti stok aman dan suplai cukup. Dalam kejungannya ke Pasar Legi Ponorogo, Gubernur Jawa Timur Koifah Indar Parawansa berkesempatan memberikan paket sembako kepada tukang becak dan kuli panggul di Pasar Legi Ponorogo. Koifah juga meninjau stok kebutuhan pokok berupa harga daging, cabai, tempe, hingga minyak goreng. Koifah menerangkan untuk harga daging ayam naik dari HET Rp35.000 di Pasar Legi dijual Rp37.000 hingga Rp38.000. Koifah mengaku saat ini yang menjadi tugas rumahnya adalah kestabilan harga minyak goreng. Piannya bakal mendugaskan kepala disperindak untuk mendistribusikan minyak goreng curah. Saya ingin memastikan pada dasarnya stok bahan-bangan pokok menjelang lebaran ini stoknya aman, suplainya aman. Stoknya cukup, suplainya bagus. Sekarang yang menjadi PR adalah harga minyak goreng. Pada dasarnya stok ada, tapi harga mengalami penyesuaian juga positif. Saya ingin memastikan harga daging, ini ada kenaikan Rp5.000-Rp10.000 tergantung kualitasnya. Kemudian harga daging ayam, ada kenaikan Rp3.000 di atas HET. Jadi HET-nya Rp35.000, kemudian daging ayam di sini, di tuang. Askar ke apakah akan naik, ada daging, sebangku, buah, dan ini sampai apa saja, beliau cek sudah. Dan asar-asar yang naik tapi tidak, tidak kalau mengerisakan. Lobok tadi yang lebih besar naik, lobok yang cempling masuknya. Gubernur Koifah juga berkesempatan melaksanakan palen raya di Desa Trisono, Kecamatan Babatan, Ponrogo. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur juga memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Ponrogo. Ega, Patria, JTV, Ponrogo. Terima kasih sudah menonton!